ya gimana Mbak rasanya tinggal di UK udah berapa tahun 22 tahun saja 22 tahun aja Hai terus waktu dulu pertama gimana waktu awal-awal datang pertama kali datang nggak udah kenal siapa-siapa datang di Manchester bulan Desember tahun 99 Desember 99 Wah waktu itu belum ada WhatsApp belum ada WhatsApp belum ada apa-apa internet masih ya internet masih seadanya email iyalah HP juga masih HP jadul ya nggak sih HP 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 yang kayak batangan gitu itu bawa HP dari Indonesia bawa kita mikir dari Indonesia Manchester kan kayaknya kota gede atau gimana-gimana ya datanglah bawa handphone kesini cari SIM cardnya susahnya minta ampun harus pergi ke daerah City Center cuman satu telepon company itu Oh ya masih masukin SIM card sini Oh itu jadi satu-satunya telepon provider gitu ya Iya waktu itu belum banyak orang-orang kan kalau ngeliat handphone buat apaan sih bawa-bawa handphone gitu padahal waktu itu di Indonesia yang setiap model baru ganti cair lah ternyata udah gitu kalau hari minggu nggak ada bis warung semua tutup semua transport center belum jadi transport center belum jadi Oke jadi bener-bener kalau hari minggu yang dulu andel center model kayak Pratt-Pasar Seneng gitu Iya iya yang di Manchester itu masih model kayak kayak gitu udah gitu nggak punya temen sama sekali nggak nggak punya teman-teman nggak tahu kalau ada orang Indonesia Oke tapi nggak lama kemudian 6 bulan setelah aku dapat bisa untuk kerja aku mulai mulai kerja tuh aku mulai kerja di di Turner Street Manchester merchandiser udah mulai kerja segala macem mulailah punya temen-temen bule kayak gitu masih mendingan sih tapi tetap aja kalau ngeliat orang-orang gitu kan deket Andres Center kantornya kalau ngeliat Andres ada orang-orang pada ngumpul-ngumpul di restoran cerita-cerita sambil ketawa-tawa aku dan mati aku juga dulu di Indonesia gitu sama temen-temen tuh tapi sekarang enggak punya sedih ya sedih banget udah gitu kalau misalnya udah begah ya di rumah ya pengen keluar gitu keluar ke taman gitu ya cuman berteman dengan burung-burung darah alamak burung darah sedih banget sedih banget nggak punya temen nggak punya apa-apa sama sekali kalau off ya baling bersih-bersih rumah atau naik mobil muter-muter Manchester Countryside gitu sama laki itu aja akhirnya pada suatu hari di ke Morrison lagi mengurusin ada orang-orang Indonesia orang Indonesia ya iya langsung rumahnya nggak jauh namanya Inun waktu itu ternyata Inun ini punya temen akrab namanya si Ogan Oh dari situ kenalnya baru melangguana tapi tiga tahun pertama bener-bener udah nggak betah nggak ada WhatsApp kalau telepon harus pakai telepon rumah gitu dan mahal pastinya mahal banget sampai beli kartu oh enggak udah nggak inget tapi mahal banget beli ada kartu telepon internasional gitu jadi pakai itu apakah menderita ada beda-beda menderita udah kalau hari minggu apa-apa tutup jadi kalau nggak kerja itu hari satu minggu kan libur nggak kerja itu hari minggu nggak bisa kemana-mana paling ya nggak ada mall nggak ada apa-apa ini juga ya maksudnya nggak kebayang gitu bete kalau aku masih mending ya udah ada internet internet WhatsApp keluarga bisa berjam-jam dengan apa-apa keluarga kalau dulu enggak jadi kalau kirim surat enggak kalau misalkan ada ibu kirim surat so sweet si ibu kirim surat uh pasti juga mahal juga tuh waktu itu ya kayak gitulah zaman dulu itu dibandingin nelfon pasti lebih emak kan mulai surat udah gitu dua tahun kemudian tahun 2002 punya anak Karina Karina lahir kata government teman-teman gini kamu kerja aja karena terusin kerja nggak usah berhenti kalau punya anak karena akan dapat duit dari dari pemerintah untuk bayar nursery Oh ya iya ditunjang sama pemerintah katanya ya udah masuk anakku masuk nursery dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore tiap hari tiap hari bayar 300 pan waktu itu seminggu dikasih pemerintah cuma 10 pound seminggu ada kirain sebaliknya ya dikasih ya ditunjang pemerintah 300 gitu ya kita bayar 10 itu langsung namanya tak 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 kredit oh tak tak kredit itulah iya jaman dulu dikasih cuma segitu dua tapi aku karena aku daripada di rumah bengong ya jadi kerja sambil ngurus anak lanjutin aja masih alajutin aja hidup di sini susahnya kayak nggak kayak di Indonesia punya pembantu punya babysitter kalau anaknya ini nggak kita pulang kerja taruh anak langsung bersihin rumah mandiin anak segala macem besok pahit diulang lagi dikira orang tinggal di Inggris tuh enak gitu ya iya nggak ada pembantu nggak ada apa-apa sama sekali bisa kalau misalnya di Indonesia ada keluarga yang ngurusin anak-anak main dulu deh mak sama ibu sama tante sama siapa gitu ngapain berisi rumah itu enggak kita harus disambi susahnya minta ampun bener-bener aduh ngobrolnya kalau misalnya nggak kerja nanti anaknya apa nanti di rumah jadi sedih karena nggak ngapa-ngapain tapi mau kerja ya anaknya uangnya juga gitu 300 pound seminggu jadi uang-uang untuk kerja cuma habis buat bayar nursery aja bayar bayar penyintipan anak udah gitu udah pesan sekolah kita pakai calon mandi jemput anak sekolah naruh jemput anak sekolah di rumah dia sampai kita pulang kita jemput tapi ada liburnya juga jadi kalau ibu calon mandi nggak kerja jadi harus bawa anak kekerjaan ya kerjaan aku sih bosku baik banget jadi taruh depan komputer aja taruh cinta di depan komputer Karina depan komputer aja gambar lah ngapain taruh di print taruh pada kalian kalau makan siang aja gue jam 11 makan siang ya nggak ngajak Karina keluar gitu nanti jam 12 ada yang ngambil lagi jam 1 ada yang ngambil lagi jam 2 ada yang nggak dikarta terus oh dia nggak bosen buat dia ya nggak bosen buat dia main-main lah di Piccadilly Garden segala macem dan deket Piccadilly oh gitu tapi untung banget ya tetap aja ya ada jalan ya walaupun susah gitu maksudnya yang pada saat itu tetap aja untung bosnya baik tuh ibu bosen baik anak tapi suamiku itu enggak terlalu pengertian kalau misal kayak gitu kayak gitu ya bener deh enggak tergantung apakah itu cewek cowok itu laki-laki itu bule atau orang Indonesia tapi karakternya itu karakternya karakternya enggak enggak ya dia kayaknya bayangkan saja kalau misalnya kan teman-teman kalau setiap hari Jumat malem mereka ke pop aku sih enggak enggak minum sih tapi mereka ke pop cerita-cerita gitu enggak boleh pergi ke pop teman-temanku itu Oh iya jadi caranya aku bilang aku swimming lesson belajar berenang Oh di ekran kan ada itu ada itu jadi setiap Jumat kita minum dulu di itu di terus aku naik tram pulang sampai disitu ada tempat kolam renang itu aku masuk ke dalam basahin rambut bahasin baju berenang ke setiap gila nungguin lupa jemput itu selama dua tahun loh dia nggak tahu gak tahu sama sekali dia nggak tahu sama sekali jadi aku sampai sekarang juga nggak bisa berenang Aduh kenapa ya hebat ya Iya deh gitu takutnya kalau misalnya ini nanti mabuk ini aku kan nggak pernah minum yang cuman ngukuk doang gitu pokoknya cuman kita cuma dicerit-cerit aja udah gitu jarang ketemu-temu orang Indonesia kayak kumpul-kumpul gitu aja karena dia nggak mau nganterin